Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan kami di channel Dapur Hawila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Dan walaupun kita tidak saling melihat dan tidak saling mengenal namun tetap percaya Bahwa resep Dapur Hawila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua Dengan bahan dan bumbu yang sederhana tapi rasanya tidak sederhana Rasanya sangat luar biasa Ya teman-teman kali ini aku mau buat cookies jermani Dan ini sangat mudah banget cara buatnya Dan gampang banget Dan sangat enak dan gurih tanpa telur Dan cocok banget buat teman-teman untuk mengisi topelis di hari-hari besar nanti Di hari lebaran nanti Dan terutama cocok banget buat teman-teman yang ingin berbisnis jualan di rumah Dan kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya Ikuti terus ya videonya sampai selesai Dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen, share ke semua media sosial kamu, subscribe Karena subscribe itu gratis Dan tekan tombol loncengnya Dan tekan tombol loncengnya Semakin hari semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi Dan sekarang kita akan melihat bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dan langkah-langkah selanjutnya Ini dia teman-teman bahan-bahannya 60 gram gula halus ini gula pasir yang saya haluskan dengan menggunakan blender atau kalau teman-teman ingin juga beli yang jadi boleh ya atau setara dengan 4 sendok makan 80 gram tepung terigu ya segitiga atau boleh juga dengan kunci biru atau setara dengan 8 sendok makan 125 gram tepung tapioca atau setara dengan 12 sendok setengah dan 125 gram mentega ya atau setara dengan 5 sendok makan kemudian penili setengah sendok saya pakai pewarna tergantung sekedar teman-teman ya disini saya pakai merah rose kuning tua, biru, hijau dan ungu jadi teman-teman ini dia bahan-bahannya dan teman-teman kalau lupa bahan-bahannya boleh lihat ya di deskripsi judul video ini kemudian kita siapkan wadah boleh juga ya teman-teman mixer sebentar ya sekitar 1 menit hanya saja margarin atau mentingannya itu halus tidak perlu sampai mengembang ya teman-teman seperti ini kemudian kita langsung campurkan gula halusnya kemudian ini kita apa ya kita campur ya sampai menteganya ini halus ya terlihat halus kemudian setelah halus seperti ini sudah lembut ya kita tambahkan tepung tepung tapioca aduh bahkan tepung ribu kemudian panili ya sedikit kemudian ini kita kita aduk sampai tercampur rata dan kalis ya teman-teman boleh juga menggunakan tangan tapi pastikan tangan kita harus ya teman-teman kemudian setelah kalis seperti ini saya mau bagi 5 ya teman-teman seperti ini ini ya kita bagi 5 kemudian kita kasih warna merah rose sedikit saja seperti ini lalu kita berikan warna jauh kemudian ini kuning jauh lalu yang terakhir warna biru kemudian ini boleh kita campur rata ya teman-teman ini kita campur rata sampai semua warnanya tercampur ya kemudian setelah tercampur rata semua ya warnanya kita buat 5 warna lalu ini siap kita pakai ya dan kita cetak kemudian siapkan loyang disini ya saya siapkan loyang dan disini saya olesi dengan margarin kemudian saya buat kertas roti kenapa saya buat kertas roti supaya ya loyangnya ini tidak bolak-bolak kita cucu ya teman-teman ini boleh kita pakai ya 3-4 kali tanpa cuci ya teman-teman jadi tidak terlalu rusak ya loyangnya tapi kalau teman-teman tidak pakai kertas seperti ini juga boleh ya pakai margarin aja di olesi tipis-tipis kemudian ini kita ambil sedikit adonan lalu kita buat mulutkan tapi kalau teman-teman ingin berjualan supaya sama-sama besarnya disini saya pakai sendok takar seperti ini kemudian ini kita takar ya seperti ini seperti ini kemudian ini kita buat bulatkan seperti ini lalu kita susun di loyang seperti ini kita buat lagi dan untuk besarnya itu tergantung teman-teman ya ini kita bulatkan kita lakukan sampai selesai teman-teman kemudian setelah selesai seperti ini kita bulati kita ambil satu garpu lalu kita tekan seperti ini kita lakukan sampai selesai kemudian setelah kita bentuk seperti ini dan ini siap kita panggil ya teman-teman kemudian disini saya menggunakan open tank ring dan disini sudah saya panaskan ya teman-teman seluruhnya dan kalau teman-teman pakai open district kita buat di suhu 130 sampai 150 dan kita open sampai matang ya teman-teman tapi ini kalau kita menggunakan open tank ring kita buat di rumah kira-kira ya teman-teman disini saya masukkan di rak paling tenang ya kemudian ini kita open sampai matang sekitar 25 menit menggunakan api sedang ya teman-teman dan kita harus sering juga cek supaya kukar kita tidak bosong kemudian setelah 26 menit ya ini boleh kita cek ya seperti ini sudah matang ya teman-teman ini ya kita angkat lalu kita open sisanya sampai selesai ini dia teman-teman kue jerman kita sudah matang dan cantik banget ya teman-teman seperti ini cantik ya ini imut banget dan juga buatnya gampang banget ya seperti ini dan teman-teman jangan lupa ya kalau kue kukir itu kue kering itu kita usahakan ya tepungnya itu selalu kita sangrai supaya kualitas kuenya itu guri dan tahan lama nah ini dia jadi kalau teman-teman ingin jualan tinggal teman-teman ambil toples dan saya biasanya pakai toples yang 500 gram ya seperti ini kemudian saya buat kertas rendah seperti ini lalu kita susun ke dalam toples ini seperti ini ya teman-teman dan saya jual biasanya Rp30.000 per toples jadi tergantung teman-teman ya nah ini dia sekarang kita coba dulu bagaimana rasanya hmm ini anak banget hmm ini renyah walau tanpa telur enak banget hmm ini aneh-aneh hmm hmm ini sangat recommended resep ini sangat enak dan cocok banget buat teman-teman yang ingin mengisi nanti kue lebaran dan yang untuk berjualan selamat mencoba ya teman-teman di rumah dan semoga kalian suka dengan resep ini dan semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman dan bagi teman-teman yang sudah menonton jangan lupa sebelum teman-teman meninggalkan video ini like komen dan share juga ya teman-teman ke media sosial kamu supaya juga teman-teman yang lain boleh melihat video ini terima kasih buat teman-teman dan sampai bertemu kembali di resep kue kering selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati